selamat siang bagaimana kabarnya ayah bunda sehat sehat selalu ya dan tentunya jangan berhenti mencoba kreasi kreasi baru untuk menciptakan menu nusantara yang luar biasa nah hari ini kita akan sharing membuat bakmi alayangti ini bakmi biasanya kita sajikan saat dingin-dingin gini ayah bunda sangat cocok banget untuk semakin menghangatkan suasana berkumpul bersama keluarga nah untuk membuat bakmi ini ayah bunda bahan utamanya tentunya adalah bakmi gepeng ya nah ini tips pertama dari kita kalau misalkan anda ingin merebus bakmi agar tidak lengket saat air sudah mendidih ya bunda masukkan minyak goreng kurang lebih 2 sendok makan lalu masukkan mie dan rebus kurang lebih 2 menit lalu ditiriskan dan hasilnya seperti ini mie tidak akan lengket ya bunda ya selanjutnya selanjutnya bumbu bumbunya ada bawang putih 6 siung nanti kita akan geprek dan untuk bumbu halusnya ada lada bubuk lalu ada garam ada penyedap rasa dan ada kecap manis ya bunda kalau misalkan anda tidak ingin pakai kecap manis anda bisa menggantinya dengan gula pasir ya bunda ya dan untuk sayur-sayurnya dan juga pelengkap dari bakmi ini ada sawi ini satu ikat lalu ada bawang pre secukupnya seledri dan ini ada batang dari sawi ya bunda ya ini kita akan tumis terlebih dahulu baru kita akan tumis daunnya dan sebagai pelengkapnya ini yang makin mantap banget ada pentol malang ala kedai yang ti ini bisa anda dapatkan di nomor di bawah ini ya bunda ya nanti kita akan sharing nomor pemesanan untuk bakso malang atau pentol malang ini ya bunda nah bagaimana proses pembuatannya yuk kita ikuti yang pertama ya bunda kita akan geprek dulu bawang putih kita geprek saja tidak perlu dihaluskan ya nah setelah digeprek kita langsung proses penumisan nah ketika sudah layu dan kuning ayah buda kita masukkan batang daun sawi terlebih dahulu agar batangnya lebih merata lalu kita masukkan daun sawi jadi untuk memotong daun sawi ini sesuai selera bisa besar-besar seperti saya atau bisa kecil-kecil tapi kalau nanti ditumis ini akan akan mengecil ya ya bunda ya ketika daun sawi sudah layu ayah bunda kita masukkan mie kita aduk-aduk setelah itu kita masukkan lada bubuk satu bungkus lalu kita masukkan penyedap rasa dan juga garam kita aduk-aduk sampai rata dan kita masukkan bakso atau pentol malang ala kedai yang ti lalu kita masukkan bawang pre dan juga seledri kita terus aduk ya bunda biar merata rasanya ayah bunda kalau misalkan diperlukan ini perlu ditambahkan air panas ya ya bunda ya tadi saya memasukkan air panas sedikit saja agar tidak gosong kita aduk sampai merata ketika sudah menyatu semua bumbu-bumbunya kita masukkan kecap manisnya ya bunda sekali lagi kalau misalkan ayah bunda tidak suka kecap manis bisa diganti dengan gula pasir ya secukupnya jadi kita tambahkan kecap hari ini agar menambah nafsu makan nah sambil diaduk untuk ayah bunda jangan lupa untuk koreksi rasa ya apakah kurang asin kurang gurih atau apa sesuai selera rasanya sudah pas ayah bunda tinggal kita angkat setelah ini ya kita tunggu kurang lebih 2 sampai 5 menit agar mie nya berubah menjadi kehitaman karena kecap manis nah bak mie alayanti sudah jadi ayah bunda cocok dimakan saat hangat ya mudah bukan cara membuatnya selamat mencoba selamat mencoba sub indo by broth3rmax